Oke kalau begitu Mister kenalan dulu ya ya perkenalkan nama Mister seperti di sini ya Mister Nathanael iya Valencia tahu oke ya Mister nanti akan mengajar IT komputer ya Nah nanti kita mau belajar apa saja ya di IT komputer nanti Mister akan beritahu nanti ya kira-kira apa aja yang akan kita pelajari di IT komputer nah Mister kira-kira orang mana ya Ayo ada yang bisa menebak nih dari dari wajahnya Mister nih orang mana ini wah pintar hebat ya tapi terlalu global nah Mister itu lahir di Temanggung Jawa Tengah Ayo siapa pernah pergi ke Jawa Tengah ada yang pernah ke Jawa Tengah tahu dimana Jawa Tengah ada yang tahu Oh Jogja ya Jogja dekat Lora ya siapa yang pernah ke Candi Borong Budur Oh apel pernah Wah ya rumah Mister itu dekat sana ya Jogja dekat Candi Borong Budur eh nanti kalau kalau ke sana Jawa Tengah nanti boleh main ke rumahnya Mister di atas gunung oke sekarang sebelum pelajaran ya Mister mau panggil satu-satu dulu ya Mister presensi dulu oke ya dari absensi pertama Apel Karya mana Apel Halo Halo ya Ainsya Aisyana Gayatri Jumaya Hakwe Wah panjang sekali namanya Halo ya salam kenal Andara Sabriya Abduh mana ini Hai Halo Halo Andara panggilannya siapa ini Andara sebelah mana ya Oh ya Andara Sabriya lo dipanggil siapa Sabria atau Andara Sabria terus Austin Maveri Waini sesak ya namanya ya oke halo Austin ya kemana ini Austin kok cuma tempat duduknya ya Austin halo mungkin lagi ke belakang ya oke nomor lima Avery Nicole Pranoto halo Avery kau panggilnya Nicole ya ya oh Avery oke terus Benyamin Mason Lee Benyamin Mason Lee halo ya ya terus Clifton Clifton Aldrich Wijaya wow Clifton Aldrich halo Clifton duduk yang baik ayo duduk yang baik yang tegak ya sambil belajar ya Clifton ya nah jangan tiduran ayo kita belajar dulu Clifton ya good terus Devin Zell Maximil Yang Juanda dimana ini Devin iya oh iya oke good namanya masih belum diganti ya oke terus Felicia Estevanko sekolah Halo Felicia Estevanko oke disini ya oke nanti yang mister panggil jawab masuk gitu ya supaya muncul kotaknya terus Feliz Kimberly Ang ya Felix oke halo Felix ya nah mister mau lihat nih wajah-wajahnya dulu ya soalnya mister belum pernah lihat kan oke Georgiou Kamara Utan oke halo good Irene Elizabeth Sven Irene Halo Irene Halo iya halo good Jakob Luis Fernando Pamuci Jakob oke good bilang hadir gitu ya biar ada suaranya disini Jenika Asra Mardianto oke good ya Milan Milan Candra oke halo Milan ya good Pijasi Cerdina wow Pijasi Cerdina oke ya good salam kenal ya Ragnar Puas Aral Diarto Ragnar Puas Aral Aral Diarto Halo ya Riri Unica Maniani Halo Riri selena vales kalam selena vales kalam oke halo Tristan Askel Alexander Kurniawan Tristan mana Tristan mana Tristan sebelah mana ya oh iya di bawah oke halo ya terus terakhir Valencia Josephine Pamuci oke halo ya Valencia good iya 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 bales ya nah ini wajah-wajahnya ya ini Austin nah Austin duduk yang tegap ya supaya bisa mengikuti pelajaran dengan baik oke sebelum kelas mister akan foto bersama dulu oke yuk kita foto bersama dulu ya coba duduk yang manis ya oke mukanya dilihatin ke kamera ya kita foto bersama dulu ya oke ayo klifton Milan Chandra mana kameranya ayo kita foto bersama dulu ya mana ini Milan Chandra belum muncul disini oke gak apa-apa kita hitung satu oh klifton ayo klifton mana klifton halo klifton ayo duduk yang manis loh hilang klifton sama Milan oke satu dua tiga senyum oke good nah yang tidak muncul nanti nanti kita foto lagi ya oke sebentar mister pindahkan dulu disini eh i i i i i i selamat menikmati oke good nah kita sudah foto ya barusan ya oke ini dia hasilnya oke ini dia fotonya ya barusan oh nanti mister kirim ya ada yang senyum ada yang hilang ya yang ikut kelas malah bantalnya ini ya oke yang ikut kelas malah bantalnya ya nanti kita foto lagi ya oke selanjutnya mister akan kasih tau kita mau belajar apa saja ya di IT komputer sebentar ya anak-anak cari dulu IT booknya oh oke nanti anak-anak ya kita akan ada 19 kali pertemuan oke berapa kali oh ha 9 kali 19 kali ya oke banyak nanti kita mau ketemu tiap Senin di semester pertama nanti kita akan belajar ini salah ini tulisnya oke nah kita akan belajar banyak hal ya oke silahkan tapi cepat ya nah yang pertama nanti kita akan belajar tentang ini mengenal teknologi wow terus ada menggunakan teknologi nah ada juga mengenal perangkat komputer dan terakhir adalah menggunakan komputer kita mau belajar coding jadi dari kecil kalian sudah bisa belajar bahasa komputer nah nanti kita akan ada delites dua kali ya atau ulangan harian itu dua kali oke seperti itu sekarang semuanya sudah siap untuk belajar IT komputer oke ada yang siap ada yang masih bingung ya oke semuanya duduk yang manis ya mister oke mister mau kasih materi dulu ya gak apa-apa nanti di pertemuan kelima baru kita praktek pakai komputer ya nah sekarang kita mau belajar dulu materinya ya mister cari dulu powerpointnya disini oke dan ini dia oke judulnya apa bisa membaca oke coba kita baca sama-sama 1,2,3 mengenal teknologi informasi dan teknologi komunikasi ya oke perhatikan gambar berikut oke mister mau tanya ya coba di dalam gambar itu lihat ada ada teknologi apa saja atau yang bisa dipakai alat-alat apa saja yang ada di situ ayo sebutin satu-satu ini ini ya oke sekarang kita sama-sama ya ini ada apa ini jam terus ini TV televisi ya terus ini apa buku oke ini apa koran terus ini apa buku lagi ini apa telepon ya jadi di satu gambar ini ternyata ada banyak sekali alat-alat atau teknologi nah sekarang lihat lagi gambarnya ya lihat lagi gambarnya disini ada apa saja apa yang anak-anak lihat oke ini lagi apa gambar ini lagi ngapain ya lagi komunikasi atau berbicara ya coba kalau yang ini lagi apa nonton televisi nonton apa ini nonton nonton ayam ya ini ini nonton ayam atau ditonton ayam oke terus yang ini lagi apa oke betul ini lagi telepon siapa yang sering memakai telepon enggak kalau pakai telepon biasa buat telepon siapa mama papa teman ya oke sekarang lihat lagi gambarnya ya wah ini belum ya oke disini ada kata kemajuan teknologi jadi anak-anak mister mau kasih tahu teknologi itu maju terus maju terus berkembang ya contohnya ini nah dulu ini ada namanya jam matahari oke oke ya kalau kalau sekarang ke anak-anak ditanya sekarang jam berapa anak-anak lihatnya apa ya jam dinding atau jam di tangan ya atau jam di handphone ya kalau dulu enggak kalau dulu pakai begini nih anak-anak lihatnya pakai jam matahari jadi ini ada bayang-bayangan jam matahari disini ya gini jadi pakainya jam matahari nah tapi kalau sekarang itu sudah ada jam segi seperti ini jaman dulu enggak ada iya kalau sekarang sudah ada nah terus ada lagi jam seperti ini ini namanya jam digital siapa di rumah punya jam digital oh yang ini yang bundar ya yang analog ya ya tuh coba sekarang mister tanya sekarang jam berapa sekarang jam berapa sekarang ayo sekarang jam berapa jam 10 lewat 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 berapa jam 10 lewat jam 10 lewat 17 oke betul jam 10 lewat 17 ya oke nah sekarang anak-anak mister mau tunjukkan lagi ini ada teknologi informasi ya itu ada dua satu adalah tradisional yang kedua itu yang modern oke jadi kalau sekarang kalau sekarang kita mau bicara sama orang lain ya itu tidak harus ketemu ya tapi bisa pakai alat jadi yang tadinya jauh bisa komunikasi bisa bicara sama kita ya nah itu ada dua tradisional sama modern kalau tradisional itu kapan zaman zaman dulu wah kalau yang modern zaman sekarang iya oke coba ini ada yang tahu ini apa oh iya kentongan ada yang tahu buat apa itu kentongan biasan nah zaman dulu zaman dulu kalau kentongan itu macam-macam fungsinya ada yang buat manggil orang ya tung 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 gitu ya nah itu manggil orang atau kalau ada maling ada pencuri wah supaya orang lain tahu tung 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 gitu ya atau kalau ada kebocaran itu bunyi membunyikan kentongan gitu ya wah ini zaman dulu zaman sekarang masih ada gak masih masih ya tuh ini bapaknya kentongannya besar sekali ya iya besar sekali nah ini alat komunikasi tradisional iya ini juga ini dari bambu ya anak-anak bisa bikin kentongan dari bambu ya ini kecil iya ini ini apa ayo bel atau lonceng betul ada yang tahu gak ini buat apa buat ngasih tahu kalau kalau dulu di sekolah itu buat bel sekolah teng 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 gitu ya supaya sekolah masuk tapi ada yang kecil yang seperti ini biasanya dipakai oleh tukang es es krim keliling ada yang pernah denger ting 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 ya masuk ke gang kalian ya ke gang rumah kalian jualan es ting 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 gitu ya kalau denger dari dalam rumah ada suara lonceng ada jual es krim gitu ya ya ini apa ada yang tahu beduk untuk apa ini ya buat tanda ya biasanya ada di masjid ini dipukul juga ya terus ada yang tahu ini apa amplop ayo ini apa ya ini amplop amplop apa surat ya kalau zaman dulu mau kasih kabar sama orang lain itu kirim surat ya harus ditulis dulu harus dikasih sama pak pos dulu ya ketukang pos baru sampai ini ini suratnya amplop sama suratnya pernah membuat surat oh ya abel pernah cepat ya nanti ketinggalan oke ini apa ada yang tahu ayo ada yang tahu betul ini namanya telepon kaleng siapa yang pernah membuatnya oh abel pernah semua ya iya oh di minipin ya good jagap pernah nah ini seperti ini ya pakainya ya halo halo nah nanti kalau iya boleh boleh bikin coba sama kakak sama adik Jacob ajak adiknya yuk bikin telepon kaleng nanti Jacob disini adiknya disini bicara denger enggak gitu bisik bisik oke ini telepon kaleng nah sekarang yang modern yang modern sekarang ya betul ini korang ya biasanya papa mama baca koran ya good nah ini apa ya ini telepon betul ini modern ya oke ya ini apa oke pasti tahu ya kalau ini ya jaman ya anak jaman now ya jaman sekarang hampir semua punya ya ini televisi tuh ya sama papa mama nonton bersama ya oke televisi kalau ini radio wah ini komputer good ini laptop ya komputer laptop oke itu semua ya barusan adalah alat-alat komunikasi modern dan tradisional oke sekarang ada yang masih ingat nggak ya mister mau tahu coba sebutkan yang tadi yang tradisional ada apa aja yoo masih ingat alat komunikasi tradisional apa bentongan terus lonceng terus apa apa lagi telepon kaleng kaleng yang tradisional yang tradisional yang tradisional ya coba sekarang ya surat coba sekarang yang modern yang modern ada apa aja radio radio ap tv tv oke good ya oke sekarang coba ya ini namanya apa yang ini 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 namanya oke gentongan ya kalau yang oke ini sini terakhir lonceng ya good eh sorry salah ngeklik mister oke ini lonceng seperti ini ya nah ini radio yang mana ini radio yang mana ini ya ini radio ya kemudian yang ini pc pc itu personal komputer nah itu yang ini ya hp yang atas ya good nah ya oke nah nanti anak-anak mister setelah kelas ya akan berikan bacaan ya nanti mister akan berikan bacaan juga rekaman kelasnya nah nanti anak-anak bisa membaca ya nah contohnya seperti ini nih anak-anak ya nanti ada gambar aku suka membaca ya buku kegemaranku peraneka ragam ya untuk mendapat pengetahuan kalau ini ada ayah membaca koran ya nah untuk apa mendapat informasi dan pengetahuan nah kalau adik ya kalian nonton tv untuk apa ya ini nonton tv ya untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya nah ibu bekerja pakai komputer itu ya nah ini kakak menelpon untuk berkomunikasi nah ibu juga menelpon gitu nah nanti mister akan berikan bacaan ke kalian ya nanti kalian boleh baca minggu depan ya atau senen depan mister akan tanya oke ada yang mau bertanya untuk materi pagi ini siapa mau tanya gak ada oh enggak enggak ya saya gak mau kenapa gak mau apa enggak nanti mister kirim ya nanti ya enggak dibaca saja ya tidak perlu dikirim nanti senen depan mister tanya siapa yang sudah membaca ya oke gitu saja kelas mister pagi ini tidak tidak dikirim ya tidak dikirim dibaca saja nanti ya oke iya nanti nanti setelah kelas ya oke jadi itu pagi ini kita sudah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi ada banyak sekali alat-alat yang digunakan untuk berkomunikasi ya gitu kita jumpa lagi di semen depan ya bye bye semuanya see you next time bye 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 Terima kasih.